Pemirsa bertempat di auditorium PKK Kompleks Perkantoran Pemprov Papua Barat, Arfai Manokwari, Gubernur Melantik Lompok Kerja, POKJA, Pendidikan Anak Usia Dini Paut, Papua Barat. Kegiatan yang dihadiri oleh Bunda Paut, Papua Barat, Juliana Kiriweno Mandacan ini berlangsung dibawa penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam sebutannya usaha melantik para pengurus POKJA Paut, Papua Barat, Gubernur mengatakan pelantikan tersebut merupakan wujud dan komitmen Paut, Papua Barat mendukung pengembangan sumber daya manusia anak sejak usia dini agar menjadi dasar pembentukan karakter yang baik sejak masa kanak-kanak guna tercipta SDM Papua Barat yang berkualitas dan unggul di masa depan. Gubernur meminta agar Paut dapat bersinergi dan bekerjasama dengan pemerintah melalui beberapa stakeholder seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan agar program yang dimiliki dapat lebih optimal diimplementasikan. Tentunya ini adalah wujud komitmen Munda Paut sebagai bidang komunitas dalam menyerangkan dan menembakkan Paut dan kualitas di Presiden Paut, Papua Barat. Saya berharap Munda Paut bersama dengan Paut yang ada dapat menerangkan semasi dan orang serta masyarakat dalam menuk cu U 성. Penyelenggaraan dan penembangan layanan kualitas di Provinsi Paukomara. Pemoksi pertama adalah dinas pendidikan. Kemudian Pemoksi kedua adalah dinas kesehatan. Ketiga, moden berpupadang menghidupan anak-anak ini sudah terkait semua. Sehingga memakai bagi semua, setiap program yang di programkan bahwa sudah terkait di hidupan dan bisa terkait di hidupan. Dalam pekerja Pogja Paut Papua Barat yang dilantik adalah Pogja I, yakni Pogja Pendidikan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat. Pogja II yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pogja III dipimpin oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Pogja IV dipimpin oleh Kepala Perwakilan dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat. Terima kasih telah menonton!